Betapa banyaknya kasus-kasus markup, korupsi, penilapan, uang untuk pengadaan alutsista. Nah, apa yang harus dilakukan dan apa strateginya agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi di bawah Prabowo kali ini? Pertahanan harus transparan di dalam menjelaskan tentang kebijakan arah postur pertahanannya, khususnya dalam rangkap pembelian alutsista. Dan itu makanya pentingnya buku produk strategis pertahanan. Di tahun 2007 kita punya itu, di tahun 2015 ada, nah sekarang zaman Pak Prabowo harus membuat itu sehingga kita bisa tahu arah orientasi pertahanan alutsista yang akan dibeli, sehingga kemudian publik bisa memantau itu. Strategi pembangunan modernisasi alutsista itu Indonesia masih dalam tahap revitalisasi kebanyakannya, yakni mengganti alutsista yang sudah tua lalu dengan yang baru. Sebagian mungkin berbasis pada trade-based atau juga berbasis... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!